Intro Pemirsa rapat paripurna DPR Republik Indonesia mengesahkan 3 RUU pembentukan provinsi baru di Papua. Dengan demikian provinsi Papua akan terbagi menjadi Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Disahkannya RUU pembentukan 3 provinsi Papua, maka Indonesia akan memiliki 37 provinsi di tanah air. Rapat paripurna DPR Republik Indonesia mengesahkan 3 Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Baru di Papua yang terdiri dari Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Dengan ini pula maka secara keseluruhan terdapat 37 provinsi di tanah air. Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju terhadap 3 Rancangan Regulasi yang sebelumnya telah disepakati di Komisi 2 DPR tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Kardavian mengungkapkan bahwa adanya pemekaran di 3 provinsi Papua merupakan sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Kebijakan pemekaran di Papua merupakan amanat dan implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yakni berdasarkan pasal 76 Undang-Undang No. 2 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua yang telah ditetapkan tanggal 19 Juli 2021 sehingga fondasi utama dalam 3 Undang-Undang RUU tersebut adalah pemekaran di Papua harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua atau OAP. Yang ketiga, melalui 3 RUU tentang pembentukan provinsi ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang konkret terutama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada tahap awal di 3 provinsi tersebut dan pada masa-masa selanjutnya dengan tujuan utama untuk mempercepat pembangunan di Papua guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terutama orang asli Papua. Tito juga menjelaskan pemekaran tersebut juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua. Adapun penamaan 3 calon provinsi baru di Papua nantinya akan diusulkan dan disesuaikan dengan wilayah adat di mana Provinsi Papua Selatan akan diberi nama Animha dengan ibu kota Marauke dan lingkup wilayah Kabupaten Marauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat serta Kabupaten Bovendigo. Kemudian Provinsi Papua Tengah akan dinamakan Mipago dengan ibu kota Timika dan lingkup wilayah Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniyai, Kabupaten Dogiayi, Kabupaten Deiayi, Kabupaten Intan Jaya serta Kabupaten Puncak. Sementara itu untuk Provinsi Pegunungan Tengah akan diberi nama Lapago dengan ibu kota Wamena dan lingkup wilayah Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Ladijaya, Kabupaten Membramo Tengah, Kabupaten Duga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, serta Kabupaten Yalimu. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang terhormat apakah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua kegunaan dapat disetujui untuk disertakan menjadi undang-undang. Indonesia memiliki komitmen dalam pencapaian target pengurangan emisi di tahun 2030 sebesar 29 persen. Analis Kebijakan Madia pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF Kemenku, Hadi Satiawan mengungkapkan, untuk mencapai target 29 persen tersebut diperlukan dana yang besar untuk mitigasi membutuhkan dan Rp3.461 triliun. Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana hidrometrologi yang saat ini telah mencapai 80 persen dari total bencana yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut apabila dibiarkan akan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi Indonesia mencapai 0,66 persen sampai dengan 3,45 persen pada tahun 2030. Oleh karena itu, Indonesia memiliki komitmen dalam pencapaian target pengurangan emisi di tahun 2030 sebesar 29 persen. Dengan pencapaian tersebut, sehingga perwujudan dari Indonesia terkait dengan Paris Agreement dapat terlaksana. Analis Kebijakan Madya pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Kementerian Keuangan, Hadi Satiawan, mengungkapkan untuk mencapai target 29 persen tersebut diperlukan dana yang besar. Untuk mitigasi membutuhkan dana sebesar Rp3.461 triliun. Mungkin saya detailkan sedikit terkait sama pajak karbon. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengubah perilaku. Jadi memang tujuan utama dari pajak karbon itu untuk mengubah perilaku pelaku ekonomi dari yang tadinya mungkin tinggi karbon menjadi yang rendah karbon. Terus kemudian untuk mendukung penurunan emisi dan mendorong inovasi dan investasi. Prinsipnya apa? Tadi mungkin saya juga sudah menjelaskan ada adil terjangkau sama pertahap. Kita lakukan secara gradual. Penerapan pajak karbon ini selain untuk mengurangi emisi juga bertujuan untuk mendorong investasi dan inovasi, nilai ekonomi karbon. Untuk tahap pertama ini, pemberlakuan pajak karbon hanya akan diterapkan pada PLTU dengan bahan baku batu bara. KPK menyelenggarakan pendidikan anti-korupsi sebagai pusat edukasi anti-korupsi yang menyasar bagi pegawai KPK dan juga bagi semua kalangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi KPK dalam melibatkan seluruh elemen masyarakat mensosialisasikan korupsi. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK Kartika Handa Running Group mengatakan, pendidikan dan peran serta pasyarakat dalam pemberantasan korupsi menjadi roh dari presidensi G20 Indonesia. Guna mencapai hal itu, lembaga anti-korupsi menempu berbagai cara, di antaranya gencar melakukan sosialisasi ke berbagai perguruan tinggi, didukung upaya-upaya lain. Hal itu sejalan dengan visi KPK, yakni bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Dan keketuaan G20 Indonesia merupakan momentum menyatukan semua unsur-unsur masyarakat untuk menyukseskan tujuan bersama Indonesia, yakni anti-korupsi. KPK dalam menjalankan pendidikan anti-korupsi memiliki pusat edukasi anti-korupsi yang merupakan lembaga dan pusat edukasi untuk anti-korupsi. Melalui hal tersebut, KPK menjalankan pendidikan dan pelatihan anti-korupsi tak hanya bagi pegawai KPK, melainkan juga bagi semua kalangan masyarakat. Selain itu, KPK juga melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi dan juga membuat nota kesepahaman dengan lembaga pemerintah untuk mewujudkan pejabat publik yang berintegritas. Sebelumnya, KPK sebagai lembaga anti-korupsi di Indonesia menjadi ketua dalam pertemuan G20 Anti-Corruption Working Group, seiring dengan presidensi Indonesia pada 2022. Indonesia juga menggandeng Australia untuk memegang keketuaan bersama G20 Anti-Corruption Working Group. Kenapa KPK juga meng-engage, bukan hanya melibatkan, tapi juga meng-empower, lebih dari meng-empower ya, memberikan kekuasaan bahwa penyelenggaraan untuk anti-corruption ini membutuhkan bukan saja kita yang bergerak, tapi proactively dari seluruh unsur masyarakat. Jadi mereka bukan hanya sifatnya reaktif, tapi proaktif. Jadi saya setuju bahwa kita memberikan, jadi kontrak sosialnya itu adalah bukan hanya saja sekedar melibatkan, tapi mereka berpartisipasi aktif. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Nelmandrin Nur menyatakan, program pengungkapan sukarela akan berakhir pada malam ini. Sebanyak ratusan ribu peserta tercatat mengikuti program pengungkapan sukarela hingga pagi tadi. Program pengungkapan sukarela atau PPS yang diterapkan mengguna memberikan pelayanan yang maksimal bagi wajib pajak akan berakhir pada hari ini 30 Juni 2022. Direktur Humas Direkturat Jenderal Pajak Nelmandrin Nur mengukapkan, menjelang berakhirnya masa penerapan program pengungkapan sukarela atau PPS. Tercatat hingga saat ini terjadi peningkatan data peserta PPS. Hingga pagi tadi sudah tercatat ada sebanyak 212.240 peserta yang bendaftar pada PPS. Angka ini tentu besar mengingat terjadi peningkatan pendaftaran peserta pada bulan Mei dan Juni. Selain itu tercatat ada sebanyak 264.242 surat keterangan yang telah dikeluarkan melalui PPS. Jumlah PPH sudah mencapai Rp54.230.000.000.000.000, dengan nilai harta Rp532.4 triliun. Diimbau bagi masyarakat yang belum melakukan kewajiban terkait pajak untuk dapat memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini hingga batas waktu pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Itu kalau dari jumlah wajib pajaknya itu sudah ada 212.240 wajib pajak. Dan surat keterangan yang sudah kami terbitkan, DJP terbitkan itu ada 264.242. Nah untuk jumlah setorannya, jumlah PPH-nya ya, ini Alhamdulillah kita sudah melewati angka 50 triliun. 50 triliun. Tepatnya 54 triliun 230 miliar kurang lebih. Pemirsa usai jadi kami akan kembali dengan informasi mengenai tengkat waktu pendaftaran penyelenggara sistem elektronik. Sesaat lagi. Terima kasih.